Gua akan bacain secara runut dari episode-episode pilihan di JMScope, oke? Bagus channel Youtubenya, penjelasannya pun luar biasa tapi sepi komentar, nah makanya itu fungsi kalian komen, 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 share, share, share share, 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 ayo kita diskusi Yoooooo Welcome to JMScope, gokil udah lama banget, gila ada kali ya, terakhir tuh gua syuting bulan puasa, sekarang udah berapa bulan, guys udah berapa bulan dari bulan puasa kesini, 20 tahun ada ya pokoknya, pokoknya lama banget semenjak itu gua gak pernah bikin konten lagi, dan ini adalah pertama kalinya gua balik lagi demi kalian, cuy dan buat menebus keabsenan gua selama ini, di episode khusus kali ini, gua mau berterimakasih ke kalian yang udah jadi subscriber penonton setia pendukung haters ya pokoknya macem-macem deh nah gimana caranya gua akan bacain komentar-komentar yang terkumpul di channel Youtube Jalur Musik khususnya ketika gua mulai menjadi host di kerajaan ini dan gak cuma bacain ya mungkin gua akan membalas komentar-komentar balik kalian langsung disini cuy udah langsung aja lah gak usah bas-sebasi ya kita langsung bacain aja ya cuy ya udah gua udah gak sabar nih waktunya bapak ya gua akan bacain secara runut dari episode-episode pilihan di JMscope oke yang pertama adalah episode Sid Vicious Sex Pistols kehidupan dan rahasia kematiannya oke siap-siap yang komen pertama adalah pro player YT pro player Youtube kali ini maksudnya ya dia komen channel YT langka nih bahas Sid Vicious say sebetulnya gini bro ya itu karena tim intelijen Jalur Musik adalah sekumpulan orang-orang yang punya kecerdasan tingkat tinggi kita ngulik nih semua Youtube semua channel kita kulik dan ketemulah kita tentunya udah Sid Vicious karena gak ada emang men yang ngebahas Sid Vicious sedalam JMscope ya komen berikutnya ada Gilang-Gilang dia bilang minta link filmnya bang kirim email aja dah ke gua eh gak ke gua ke jalur musik atau lu bisa DM jalur underscore musik ntar dikirimin linknya ya terus komen berikutnya Eric Frandaga komen gokil titik 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 aduh gua gak bisa komen nih kalo ini nih gokil doang coy ya apa gua harus komen apa kalo gokil gitu ya lu juga keren cuy lu udah nontonin Jamescope berarti kalo lu komen next komen ada Hafidz Mansur dia bilang Gege Alin oh mungkin ini di episode waktu itu gua bilang untuk atau gua bertanya kepada kalian ya kayak next episode kita bahas apa nih biasanya kan gua gitu ya dia bales Gege Alin kayaknya ide bagus ya kita bahas Gege Alin ya ya cuy Gege Alin tuh kan yang kalo setiap manggung berak ya gak ya kan tuan manggung berak manggung berak oke oke kemudian di episode sejarah ditemukannya sex drugs and rock and roll Eric Frandaga komen mantap makan atap kemudian ada Muhammad Firjatullah doi komen bahas Iandure bang oke kita catat jadi pertama tadi apa bahas Gege Alin kedua Iandure ya oke boleh makasih loh atas masukannya loh ya jadi ngasih kerjaan buat kita mumpung udah lama gak kerja nih iya gak nah kemudian di episode Seed Vicious Sex Pistols kehidupan dan rahasia kematiannya yang part 2 tapi nih ya ada Reza Fadila Anshor dia bilang mas bahas si Johnny Rotten dong oke boleh udah tiga tuh siapa ya Gege Alin Iandure Johnny Rotten tapi yang gak jadi masalah lah buat intelijen jalur musik mah yang begini kecil risetnya wuh keliat aja tuh ada yang namanya juga couple sex wuh tapi sex men couple sex ya bukan couple sex ya gue aja ya k-a-p-o-l-s-e-x couple sex dia bilang ceritain tentang Gege Alin brother lebih ke Gege All In nih tulisannya tuh udah ku sugret channelmu makasih brother couple sex nanti kita ceritain Gege Alin itu udah ada di list pertama kemudian pada episode David Bowie perjalanan karir dan pengakuannya sebagai musisi biseksual seru banget yang ini lu mesti nonton cuy episode-episode James Cope yang ini karena komennya alik cuy ada yang bilang Satria Agung Kalirasa hai Satria dia bilang aduh susah banget nemu channel yang kayak gini semangat bang bikin kontennya tentu aja bro ya semangat gua sedang datang kembali ya karena jujur aja ya kemarin-kemarin tuh gua habis traveling around the world ya dan ini balik lagi makanya gua jadi kayak sok-sok Inggris gitu cuy kayak keliling dunia men untuk membuka wawasan tapi thank you supportnya ya semangat gua pasti semangat terus Ahmad Rahman dia bilang lanjutkan bang kontennya keren terima kasih kontennya apa guanya yang keren sekarang gua tanya sama lu coba lu komen lagi nih di episode kali ini kontennya atau guanya yang keren ya Ahmad Rahman terus ada Dionysius Riam Pratama request Ben Rush dong Ben Rush Rush lu tau Ben Rush tau gua sih baru denger ya tapi boleh lah coba ntar kita kulik ya kita catet dulu ya makasih komennya ada Ikhsan Raihan Dika keren bang kontennya bro pertanyaan yang sama kayak si Ahmad siapa tadi Ahmad Rahman yang keren tuh kontennya apa guenya coba deh gua tanya sama lu komen lagi ayo disini terus ada seniman jenius dia bilang konten yang bagus buat generasi Z ya maybe padahal gua adalah generasi A itu wir enggak lah gua sumur gua gen Z bro ada Baiz Buish apa Baiz gua ngertilah Baiz Youngs udah gitu dia bilang keren makasih bro gua anggap ini guanya yang keren kemudian pada episode menelusuri romansa Mick Jagger yang hasilkan 8 anak dari 5 perempuan yang berbeda ada dari Galbalesmana dia bilang gua suka konten lu bang keep it up thanks I will keep it up terus dari sejahtera Tabakamaahkan dia bilang Vicky Prasetyo ngebahas Vicky Prasetyo ya nondi musisi bro ini tuh channel tentang musik men terus ada episode foto telanjang bareng Yoko Ono bikin istrinya John Lennon minta cerai ada Muhammad Fadila dia komen bang bahas tentang pertikaian di ruang rekaman The Beatles gara-gara Yoko Ono jadi pada waktu apa namanya pada waktu episode ini muncul film dokumenter The Beatles yang judulnya apa yang menceritakan tentang proses rekaman mereka di studio sampai akhirnya mereka ribut-ribut itu belum ada waktu itu jadi daripada gua ceritain mending lu nonton aja langsung itu videonya itu ada di Disney kalau gak salah lu buka Disney Hotstar atau mungkin di Youtube juga ada cuplikan-cuplikannya ya boleh disitu jawaban pertanyaan lu ya boleh tonton thanks for comment terus ada Sri Purwantini wah ini cewek nih namanya Sri nih buat kumpulan cinta John Lennon pada Yoko Ono kayaknya John Lennon bucin banget pada Yoko Ono iya ya tapi emang iya sih keliatan banget sih John Lennon ini bucin sama Yoko Ono iya namanya cinta bro mungkin mereka merasa kayak saling belahan jiwa ya kan kayak cinta ya ya gua aja bucin sama istri gua terus ada Ahmad Zidane gokil komennya gitu doang susah gua kalau komen yang cuman gokil gitu-gitu kayak iya deh lu juga gokil ada dari Xiao Sul Syam dia komen Yoko Ono punya jin dari Jepang jin apa ya lebih ke dia belajar pelet gak sih bro pelet John Lennon terus ada wah ini ngeri nih yang komen Stanley Kubrick gue di komen sama director film terkenal Stanley Kubrick bilang mantap nih bak makasih kakek Stanley Kubrick kayak you're my best ada lagi yang komen saving your life namanya dia bilang damn I love it gimana nih gua bales ya cuman damn doang udah kemudian pada episode Taylor Hawkins drummer full factors meninggal satu jam sebelum perform ini komennya juga bagus-bagus ya ada dari vendor Rakitan vendor Rakitan namanya dia bilang gua jadi kasihan sama Dave Groh dulu kehilangan vokalis Scott Cobain sekarang punya band kehilangan Hawkins make sense juga kalimat lu cuy jadi apakah Dave Grohl ini punya kutukan ya eh gua jadi mikir ulang loh cuy coba nih dibikin nih teori konspirasinya nih ada apa dengan Dave Grohl ya kan nanti dia bikin band lagi ada lagi gak yang meninggal ada Richard Limbong ngeloh dia bilang semangat bang the best of you the best of you nih judulnya judul lagunya full fighters ya ada Asep Sumiarsa keren titik 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 makasih Puding Coklat TV makasih bang sharingnya saya subscriber baru ini gua liat disini 2 months ago ya 2 bulan cuy lama juga gua gak bikin konten semoga episode kali ini menghibur dan bisa menyapa kalian semua ya subscriber subscriber setianya jalur music dan pada episode John Lennon mati dibunuh penggemarnya ada Tommy Siman Juntak dia bilang imagine all the people living life in peace you may say gak gitu dong ya ya let's see ya jadi let's imagine all the people living life in peace semoga ya terus ada perfecto dia komen lanjutkan kontennya bagus bro makasih om lanjut eh om perfecto makasih banyak tetap subscribe tetap share ya kemudian pada episode pengalaman pahit kehidupan Kurt Cobain ada akun komik 123 komen the best lah bang lu juga bro the best lah cuy ada Ara Nirvara dia juga komen mantap wah ini yang paling seru nih ini paling seru nih episode penembakan Tupak Syakur puncak nah disini komennya seru-seru yang pertama dari Hanri Takimai dia bilang maaf bang Tupak tuh dibacanya Tupak bukan Tupak kan disitu gue nanya bacanya Tupak apa Tupak tapi terima kasih anda sudah memenuhi komentar ya makasih loh terus ada akun Milo Siloto Tupak West Coast kali bang nah iya nih gue disini salah nyebutin ya ternyata Tupak itu West Coast cuy bukannya East Coast maaf ya ada Kazuma Kiryu salah kubu itu dia bilang Tupak West tuh kan gue dihujat gue disini ada Just Call Me Mr. P dia bilang Tupak from the West Coast dia bilang ada lagi Inho Refi Tupak East Coast ada lagi dari Iqbal Dwi Utamu Putra maaf bang ralat Tupak tuh West Coast bang iya iya gue tau a ilah ilah terus ada lagi Alan Steven dibilang Tupak West Coast cuy gue di bilang cuy ini keren nih gitu dong gitu dong terus ada dari R2RT Music yang bunuh itu Orlando Anderson brai salam hormat dari Papua Barat brai salam dari salam dari Jalur Music ciao terus ada warga sipil cari tau dulu yang dalam sebelum dibahas bang West Coast siap West Coast siapa East Coast siapa oke makasih masukannya terus ada videonya yang Orlando Anderson yang bunuh mau situs-situsnya saya kasih wah boleh nih boleh nih artu-artu music boleh di share ya oke sekedar meluruskan sebetulnya pada waktu itu gue tau cuy Tupak tuh West Coast gak gak East Coast gue hanya memancing kalian aja kayak ini bener gak sih konten gue ada yang nonton oh ternyata bener ada kalian yang membetulkan terima kasih banyak ini membuktikan bahwa kalian exist dan aku ditonton sama kalian tapi terima kasih atas masukannya besok-besok gue akan kulik lagi lebih dalam sebelum gue membacakan konten-konten yang berkualitas untuk kalian semangat sekali saya baca-baca komentar dari kalian terima kasih loh terus pada episode Amy Winehouse yang sering rusak diri tapi tetap dicintai ada Sutriani SM dia bilang suara terkeren genre jazz menurutku Amy Winehouse pertama denger lagunya langsung suka lagunya yang mana ayo aku tanya sama kamu coba komen di episode kali ini terus ada PMI dia bilang yang help yourself cover by even stain enak banget asli gue belum denger lagi cuy jadi gue gak tau terus ada C. Nicola Booker suka banget duit dia sama Tony Bennett yang body and soul kalau ini gue setuju keren banget ya dengerin dia berdua tuh berasa kayak lagi di New York gue gak tau New York gue berasanya di New York lagi di bar terus lu minum koktel terus ngeliatin mereka manggung kayaknya asik ya ada Faris Hakil bagus channel Youtube-nya penjelasannya pun luar biasa tapi sepi komentar nah makanya itu fungsi kalian komen 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 share share ayo kita diskusi ya jadi ini bisa jadi buat wadah untuk diskusi cuy soal musik ya disini ya terus ada Shinashi kasian banget dia ngerasa lonely kayaknya mungkin ya sampe muncrat tuh gue ngomongnya ada Chandra Ranai dia bilang orang Indonesia taunya cuma ungu Peter Pan dan sejenisnya makanya sepi komentar saya penggemar Emmy Winehouse itulah fungsi jalur musik untuk memberikan kalian wawasan tentang musik dari seluruh dunia ya tuh ada lagi komentan dari Alano Ozil Saputr dia bilang tambah info nah tuh kan berasa manfaatnya ini pada episode Gorillaz dilarang jualan NFT akun bring fault doi komen kalau hostnya pintar ngomong pasti cepet naik channelnya love love juga bro ini masukan kritikan atau pujian gue gak ngerti tapi gue anggapnya pujian dan kritikan aja gue akan belajar untuk lebih pintar ngomong lebih pintar semuanya supaya kalian nonton terus jalan ada Indra Agustian aduh 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 gue kayak DJ yang itu bacain komen Indra Agustian Damon Albarn is the unlimited and the best ever as musicians soundwriters music makers whatever music genre blur gorillaz the good the bad and the queen africa express and as a single ini gak lanjut nih komennya nih gimana nih oh maksudnya dia ngejelasin Damon Alban itu adalah seorang musisi dan juga penulis lagu pembuat lagu yang mau apapun itu genrenya mau itu dia di dalam gorillaz terus blur pokoknya dia adalah orang yang keren gitu ya terus ada cross section dia bilang clean is wood trans feel good ink oke gue setuju sama itu ya lagu-lagunya enak-enak terus ada Reza Bagol 121314 wih Reza Bagol Bagol kayak nama Vespa gue nih Bagol anak tiktok mana tau enaknya lagu gorillaz feel good ink mungkin ya mungkin ya tapi kayak mungkin kita juga yang harus bikin konten tiktok dengan lagunya feel good ink ya gak sih supaya dikenal cuy ada Thomas Evaluanto semangat bang ya semangat terus kita mah pokoknya nah episode Marilyn Manson dan kasus pelecehan seksual ini yang komen serem-serem nama akunnya sorry akunnya satu tapi namanya banyak nih namanya Erdogan Kim Jong Un Putin buset semuanya nih diborong bisa dilakukan cek medis kepada korbannya siap tuan kami akan lakukan cek medis untuk korbannya terus ada akun Cufas dia komen wah akhirnya nemu channel gini dari dulu nyari-nyari channel gini semangat bro salam pecinta cerita seputar musik we love you bro ada iklima iim dia bilang keren jm skopi tapi ya bukan jm skopi jm skopi dia bilang selain nambah pengantin tentang musik osnya juga pintar wah karena saya disekolahin bu aduh terus ada bayu respati agung legawa dia bilang komennya panjang nih kalau menurut gue sih musik itu selera masing-masing tapi kalau gue pribadi dari awal terlepas dari kehidupan pribadinya Marilyn Manson gue gak suka banget sama musisi yang gayanya dilebih-lebihkan cok wak 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 terlepas dari kat eksentrik gue rasa eksentrik juga tidak seperti itu maju terus jm skop semoga menjadi channel yang bermanfaat amin ya Allah gue juga pengennya ini channel jadi channel bermanfaat ya buat kita semua pokoknya ya terus ada episode info seputar sleep note yang bakal datang ke Indonesia ada Rinto Marcelino dia bilang dari kelas 2 SMP sampai sekarang udah lulus kuliah banyak denger lagu metal tapi tetep ujungnya balik ke sleep note lagi pengen nonton tapi gak punya uang tapi ya lagu sleep note menurut gue lebih easy listening ya lu masih bisa goyang-goyang lu masih bisa paham liriknya ya gak sih dan kalau soal pengen nonton tapi gak punya uang ya derita lu kali gak 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 nabung 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 ya tapi ini mungkin udah 4 bulan yang lalu nih terus ada Erlan May dia bilang segi positifnya kalau anggota sleep note masih berkarya seperti Rolling Stone mereka tidak akan terlihat tua betul sekali karena mereka memakai topeng ya ada Rio Play dia bilang Joy bukan dipecat karena Joy cedera jadi menurunkan performa bermain drum untuk lagu-lagu sleep note Joy tetap anggota sleep note setuju men salah satu personil sleep note yang paling gue suka adalah Joy Jordison cuy gue tuh sampe ngulik-ngulikin solo drum dia terus yang sama yang diadu solo drum sama Travis cuy Travis Travis Barker nah itulah drummernya Blink iya gak drumnya kok atas muter-muter gitu cuy keren lu coba cari di Youtube masih ada terus ada komen dari Dick underscore Bergi Dick Dick underscore Bergi Dick next bahas Iggy Pop oke boleh masuk ke list terus ada Family News ini mengkoreksi gue bukan Loa Bang tapi Iowa oke thank you ada Cherry Blossoms dia komen Joy meninggal ketika masih jadi anggota sleep note bukan dipecat oke betul ada Sabik Al Hadi Salfok Iowa disebut Loa iya betul yang bener adalah Iowa ya terima kasih terus ada Gardenio Hara dia bilang jujur Bang mukanya mirip Jay wak wak mukanya mirip topengnya apa mukanya mirip bukan nih bener nih aduh terus ada Baldanum formasi masih ada Joy Paul Chris yang terbaik lebih angker ya sebetulnya cuy selera ya balik lagi kalau lo fans fanatik tapi gak tau juga ya sih namanya fanatik yang punya pendapat sendiri-sendiri gue tetep bisa enjoy sleep note yang sekarang juga kok cuy nah itu tadi adalah beberapa komentar kalian yang sebetulnya masih banyak banget komentar yang belum gue bacain tapi segitu aja dulu ya cuy ya ini masih banyak banget soalnya mungkin setiap bulan setiap akhir bulan kayak sebulan sekali atau dua bulan sekali gue akan bacain lagi komentar-komentar kalian penonton setiap JM Scope dan gue akan terima apapun itu komentar akan gue bacain makasih banyak buat yang udah support udah doain JM Scope atau Jalur Musik sampai sekarang semoga doa-doa baik kalian juga apa ya kembali ke kalian dan semoga channel ini bisa ngasih manfaat terus untuk kalian semua dan juga channel ini bisa menjadi wadah untuk kita diskusi untuk kita sharing becanda-becanda ya soal musik atau soal apapun ya komen aja di bawah cuy tapi yang terpenting semoga ini bisa jadi hiburan untuk kita semua oke so sampai jumpa di episode berikutnya chao